Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah Kabupaten telah menganggarkan dana sebesar 1,6 miliar rupiah bagi operasional Dinas Kooperasi dan UKM. Angka yang meningkat sebesar 200 juta rupiah dari tahun sebelumnya itu dianggap masih belum mencukupi untuk program pengembangan kooperasi dan UKM di Tabalong. Pasalnya Dinas Kooperasi dan UKM juga tengah memetakan perkembangan UKM di Tabalong, sehingga nantinya dapat menjadi ajuan pihaknya dalam menyusun rencana pengembangan UKM. Kita akan kelaskan usaha yang mikro kita dorong menjadi usaha kecil artinya kan berarti ditingkatkan dari segala sisi termasuk offsetnya, asetnya, yang kecil kita dorong untuk menjadi menengah. Nah ini yang strategi kita. Dalam mendukung pertumbuhan UKM, pemerintah juga akan menghidupkan kembali kooperasi yang nantinya diharapkan dapat menampung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Saat ini jumlah UMKM di Tabalong ada sekitar 53 ribu yang terdata berdasarkan by name, by address. Sedangkan yang aktif di bawah Binaan Dinas Kooperasi dan UKM hanya sekitar 150 unit usaha mikro, kecil, dan menengah. Hendriani, TV Tabalong, melaporkan.